Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas di kawasan KOPO Kabupaten Bandung. Bawaslu Kabupaten Bandung mengajak penyandang disabilitas untuk berperan serta dalam mengawasi pilkada Kabupaten Bandung meskipun memiliki keterbatasan karena para penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kemarin juga sudah perlu disabilitas. Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas ini merupakan tindak lanjut dalam rangka mengajak penyandang disabilitas untuk sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Sosialisasi ini bertujuan agar warga Kabupaten Bandung menyadari hak dan kewajibannya sebagai pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Warga berhak dan berkewajiban mengawasi seluruh tahapan pilkada agar sesuai dengan regulasi termasuk mengakomodir aspirasi para penyandang disabilitas. Pada pilkada tahun ini diharapkan selain desain TPS memfasilitasi pemilih disabilitas, memastikan TPS tersedia alat bantu coblos untuk disabilitas netra, ada BIMTEK terhadap pengawas lapangan atau TPS, juga adanya keterlibatan penyandang disabilitas. Pilkada ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan dalam rangka mengajak para penyandang disabilitas untuk sadarakan hak dan kewajibannya sebagai pemilih yang diantaranya mereka juga bisa melakukan pengawasan partisipatif agar semua tahapan pilkada ini sesuai dengan regulasi termasuk kita juga mendorong agar para penyandang disabilitas itu memeriksa apakah mereka sudah terdapat di daftar pemilih atau belum. Kemudian juga untuk aktif melaporkan apabila di lapangan ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran semisal TPS tidak sesuai dengan tidak ramah disabilitas. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman atas hak dan kewajiban para pemilih dalam pilkada tahun ini termasuk bagi penyandang disabilitas. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV